Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dilakukan oleh Victor, di-pass guard dengan baik oleh Wichak. Baik sekali, guard-pass dari Wichak Sono. Jadi bisa dibilang kedua fighter ini fighter ground ya Bang Francino ya? Bisa dibilang begitu, tapi kita lihat di sini ada background dari Wichak boxing. Boxing, menarik sekali. Victor adalah jiu-jitsu. Jiu-jitsu, bantar angin melawan Warrior Jakarta ya. Kita lihat di sini Victor bisa dibilang fighter yang lebih senior ya di One Pride. Betul, dia lebih duluan masuk, namun sudah cukup lama juga absen. Iya, betul. Akan mempengaruhi tentunya. Apakah ada ring rush di sini oleh Victor? Kita lihat di sini Victor mendapat posisi side mount. Kali ini Victor yang berada di posisi atas tadi, Bung. Side control dilakukan oleh Victor. Bagus sekali, nampaknya kedua fighter ini. Wichak mencoba keluar. Di sini kita lihat Wichak mencoba mendapatkan underhook. Tangan, oh, mendapat kali ini. Dapat underhook-nya. Bagus sekali, tapi Victor masih mempertahankan posisinya. Side mount ini, Bung. Iya, Wichak. Di sini Wichak mencoba keluar dari sisi kiri dari Victor. Dari Victor. Dan kita lihat. Hampir berhasil. Hampir berhasil, dikit lagi nampaknya. Victor. Tapi nampaknya bisa dicegah oleh Victor. Bagus sekali, counter. Positioning yang sangat baik oleh Victor. Iya. Dan, oh, pindah posisi kali ini, Bung. Pindah posisi, tapi masih dapat underhook-nya, Bung. Iya, iya. Masih dapat. Sekarang gantian underhook yang sebelah kiri sekarang. Kirinya Wichak. Wichak. Oke, menarik sekali. Apakah Wichak tetap tenang ya, Bung, di kondisi ini, ya? Iya, di sini. Kalau dihujani dengan ground and pound. Belum, belum ada ground and pound yang keras, yang signifikan dari Victor. Karena memang di sini posisinya masih kurang nyaman bagi Victor untuk bisa mengeluarkan ground up on ini, Bung. Kita lihat di sini berulang kali. Dan, dapat. Dan, kita lihat. Reverser yang sangat baik. Reverser yang sangat baik dari Wichak. Reverser yang sangat baik dari Wichak. Namun, dicoba counter dengan giletin cok nampaknya, Bung. Giletin masuk, Bung. Namun, ini sulit sekali, Bung. Karena ada cage di belakang dia, Bung. Iya, iya. Jadi sulit bagi Victor untuk melakukan finish. Karena dia harus flat dengan matras, ya. Tapi cage ini menghalangi. Oh, kita lihat dia puter. Puter arah nampaknya. Ini pake dalam, Bung. Oh, kita lihat dalam sekali, Bung. Kita lihat leher dari Wichak. Langsung digas oleh Victor ini, Bung. Nampak sudah masuk, Bung. Iya, biar, biar. Namun, kita lihat. Dan, bisa keluar, Bung. Luar biasa. Luar biasa. Ini saya rasa... Peram teknik itu, Bung. Stamina dari kedua fighter turun habis jauh ini, Bung. Kita lihat apapun. Yang satunya kecekek, yang satunya habis otot di tangannya, Bung. Apakah mempengaruhi stamina dari kedua fighter ini? Pastinya ini akan mempengaruhi kita lihat. Di sini, Wichak nggak langsung nyerang, Bung. Dia ambil nafas dulu ini, Bung. Ambil nafas. Kan abis dibengkek tadi. Abis dibengkek tadi. Sesek juga tadi itu, ya. Abis dibengkek. Apakah berhasil dari Victor? Belum. Try angle, Cuk. Nampaknya coba dilakukan. Masuk. Nampak. Uh. Coba kalenpaun dari Wichak. Wichak bukan. Apakah berhasil, Bung? Kita lihat. Dan guard pass kembali dilakukan oleh Wichak. Kembali guard pass. Belum, belum. Belum sempurna, ya. Uh. Ground and pound bagus dari Wichak. Ground and pound yang baik sekali. Ke kepala dan ke badan dari Victor. Dan sekarang Wichak yang mendapat posisi. Apakah ini full mount? Neon belly dan mount kali ini. Oke. Kita lihat ground and pound apa yang akan dikeluarkan oleh Wichak. Yes, yes. Sisa 1 menit 30 detik, Bung. Untuk ronde pertama. Apakah Wichak dapat menyelesaikan file ini? Atau Victor Johannes? Kita lihat. Uh. Keras ground and pound dari Wichak. Dan elbow. Apakah ini cobaan aren sih, Bung? Nampak. Oh, memberikan punggungnya. Ini berbahaya sekali. Oh, ground and pound masih terjadi oleh Wichak. Walaupun dengan posisi back seperti ini, ya, Bung. Ya, pastinya. Apa yang harusnya dilakukan seorang Victor Johannes untuk keluar? Pada saat dia bisa berlutut. Dia jangan berlutut seperti ini. Jangan sekedar berlutut. Dia harus segera nungging dan berdiri. Jangan sekedar berlutut. Agar merosot tadi, ya, Bung. Betul. Dan kali ini bisa keluar, Bung. Luar biasa. Oh, reversal, Bung. Nampaknya tapi ini sengaja oleh Wichak. Wichak. Dia nampaknya menculpeng counter dengan triangle. Oh, iya, Bung. Kita bisa lihat cobaan triangle. Kita lihat ini jebakan Batman nampaknya, Bung. Aha. Jebakan Batman dari Wichak. Apakah masuk, Bung. Waktu sisa 40 detik. Dan, oh, simpulnya masuk, Bung. Oh, sigpulnya masuk, Bung. Gantian kunciannya masuk, Bung. Oh, berbahaya. Berbahaya ini, Bung. Berbahaya. Berbahaya ini. Dalam sekali, Bung. Kunciannya. Kita lihat. Dia tinggal dorong elbow-nya. Apabila elbow-nya bisa didorong. Nah, ini makin dalam, Bung. Ini semakin dalam, Bung. Oh, ini berbahaya, Bung. Tentunya ini sangat berat sekali. Sesat. Victor harus coba melakukan slam, Bung. Powerbomb. Kalau dia bisa. Apakah seorang Victor. Oh, nampaknya susah sekali, Bung. Karena kakinya sudah dikait, Bung. Oh, tidak bisa. Kaki dikait. Triangle sudah dalam sekali ini, Bung. Berbahaya sekali ini, Bung. Kita lihat. Dan tap out. Tap out, Bung. Bung Fransino langsung saja. Sesat nafas itu dia. Triangle choke dari Wichard Sonu. Bahkan Batman yang luar biasa dari Wichard. Dari back. Victor gas out ini. Saya rasa bukan gas out ini, Bung. Ini kecekek ini, Bung. Kesusat nafas. Kecekek ini, Bung. Efeknya memang begitu, Bung. Efek kecekek ini langsung membuat nafas habis. Langsung selesai. Tentu saja dari sudut Piru. Wichard. Tentu saja dari sudut Piru. Wichard. Tentu saja dari sudut Piru. Tentu saja dari sudut Piru. Tentu saja dari sudut Piru. Tentu saja dari Seven inglés. Tentu saja dari sudut fertir大at. Tentu saja dari sudut Piru. Tentu saja dari sudut Piru.